Oke baik ini dia teman-teman korbannya ya korbannya ini speaker aktif ya atau speaker Bluetooth dengan merek MC jadi masalahnya ini tidak bisa di-charge teman-teman Bagaimana mau di-charge teman-teman bar konektor casnya sudah tidak ada lagi di mesin PCB nya ini sudah hilang nggak tahu gimana yang punya ini cara nge-charge nya saya juga nggak paham kok bisa sampai rontok seperti itu ya apa di colok kuat-kuat atau gimana ya saya juga nggak paham itu sampai rontok seperti itu ya nah keterangan dari yang punya ini ya ya seperti ini ya udah nggak ada lagi teman-teman sudah hilang sudah kok bisa seperti itu ya gimana caranya itu ya kok bisa sampai lepas seperti itu ya padahal seharusnya itu kan kuat ya seharusnya ya kok bisa sampai lepas seperti itu nah jadi keterangan dari yang punya speaker ini kendalanya cuma nggak bisa di-charge aja ya gimana mau nge-charge kondisinya sudah seperti itu tapi kita pastikan dulu teman-teman ya kita pastikan ini saya coba nyalakan dengan menggunakan baterai yang lain ya apakah speaker aktif ini masalahnya hanya di konektor casenya nah ini menyala ya ini lampu dari powernya ini sudah menyala artinya ya kemungkinan masalahnya cuma pada konektor casenya tadi nah ini saya coba akan sambungkan terlebih dahulu kabel kabel kabelnya kabel spekernya ya kita ingin memastikan ya bahwa spekernya ini berbunyi atau tidak ya nah ini sudah ya nah nah ini sudah seharusnya ya seharusnya ini sudah bagus sudah bagus maksudnya tidak tidak ada kendala lain maksud saya nah ini kita akan ganti konektor casenya dengan yang baru kita tambahkan sedikit pluk ya saya gunakan nih pluk mekanik teman-teman karena menurut saya mekan merk mekanik ini recommended lah ya timahnya itu cepat meleleh kita akan panaskan dengan blower dengan panas 380 sampai 400 derajat ya nah setelah panas ya tinggal kita pasangkan konektor casenya yang baru ya nah setelah panas ya tinggal kita letakkan seperti itu aja nah dia akan presisi ya nah kita tambahkan eh bukan kita tambahkan kita kasih sedikit tinar kemudian kita bersihkan ya supaya tidak ada bekas pluk yang menempel di PCB nya tersebut ya artinya biar rapi lah ya biar bersih nah setelah itu kita akan cek lagi menggunakan avometer digital ya kita akan cek menggunakan avometer digital dengan menggunakan avometer ya Nah itu lampu merahnya sudah menyala ya nah ini tegangannya nah ini kebalik ini teman-teman nah kebalik positif ke negatif negatif positif nah ini dia tegangan yang dari charger nya dari cas ya ya ini dapat angkanya 4,98 8 itu tegangan dari cas cas HP ya itu tegangan dari casnya itu sudah masuk ke PCB nya karena itu bisa juga kita pastikan bahwa konektor yang kita pasang tadi itu tersambung dengan baik karena sudah tidak eh karena sudah keluar tegangan dari casnya ya nah ini ada kabel antena yang akan kita pasang kembali karena tadi sesempat saya lepas untuk memudahkan pengerjaan nah ini kita pasang ya kita rakit seperti sedia kalah pastikan semuanya terpasang dengan rapih agar tidak dikomplain oleh pelanggan ya dan pastikan juga teman-teman semua kabel-kabel itu terhubung dengan baik nah kalau salah ya bisa tidak bersuara nantinya ya ya kalau misalnya kabel baterainya sambungkan ke speker kabel spekelnya sambungkan ke baterai ya tidak menyala teman-teman jadi pastikan semuanya tersambung pada tempatnya masing-masing ya jangan lupa juga untuk memasang bautnya baut di PCB itu supaya tidak goyang ya nah setelah semua selesai ya kita akan apa namanya eh lakit kembali pasang lapikan seperti sedia kalah nah jangan lupa bautnya teman-teman ya dipasang semua ya nanti komplain lagi si pelanggan nah nah sudah menyala ya teman-teman ya sudah menyala nah nah lampu merahnya sudah menyala latinya eh tegangan dari konektor cas itu sudah masuk ya nah ini sudah menyala juga oke jadi pengerjaannya seperti itu teman-teman ya jadi yang punya speker masalah seperti ini jangan khawatir yang penting alatnya ada ya tapi kalau nggak ada alatnya silahkan bawa ke tempat servis ya oke teman-teman eh sekian tutorial video dari denyship gai tentang perbaikan speker ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati